Ribuan orang di Sana'a pada hari Senin 25 Januari melakukan protes atas tuduhan mantan pemerintahan Amerika Serikat atas gerakan Houthin yang didukung Iran di Yaman sebagai organisasi teroris asing. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memulai peninjauan tuduhan yang mulai berlaku 19 Januari, sehari sebelum pelantikan Presiden Joe Biden. Tuduhan pemerintah Amerika Serikat tentang gerakan Houthi sebagai organisasi teroris asing telah membekukan aset Houthi yang terkait dengan Amerika Serikat. Melarang orang Amerika berbisnis dengan mereka dan menjadikannya sebagai kejahatan untuk memberikan dukungan atau sumber daya kepada gerakan tersebut. Amerika Serikat telah mengecualikan kelompok bantuan, perserikatan bangsa-bangsa, palang merah dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan dan peralatan medis dari petunjukannya. Kualisi Militer Pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman Padahal. Pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi dalam perang yang secara luas dianggap sebagai konflik proksi antara sekutu AS, Arab Saudi, dan Iran. Pejabat PBB berusaha menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang. Darisan Ayaman, kontributor Nusantara TV melaporkan.